Hai cofrens, jadi disini kita memiliki pertanyaan, perhatikan gambar di bawah ini. Lalu setelah magnet digosok berulang-ulang, batang besi AB bersifat magnet bila. Jadi disini kan cara membuat magnet dengan cara digosok atau menggosok. Jadi untuk cara menggosok ini sudah sesuai dengan yang digambar, yaitu antara magnet dan benda yang digosok ini harus satu arah. Lalu untuk menentukan kutubnya itu, jadi disini itu nanti untuk kutub magnet yang digunakan untuk menggosok itu misalkan kutub utara. Nah misalnya ini kutub utara, berarti nanti disini itu maka ujung benda yang digosok, berarti yang B ya, adalah kutub selatan. Tapi ini tinggal kebalikannya, kalau misalnya kutub magnet yang digunakan untuk menggosoknya ini kutub selatan, ya berarti ujung benda yang digosoknya itu tinggal kutub utara gitu. Sekarang kita lihat dari yang kita punya, ini kan berarti kutub selatan yang dipakai untuk menggosok. Berarti ujung bendanya itu yang B ini adalah kutub utara. Sedangkan yang A ini berarti kutubnya itu adalah kutub selatan gitu kan. Nah sehingga disini untuk pilihan jawaban yang paling tepat, kita cek dulu nih dari yang A. A itu adalah kutub magnet utara, ini salah karena harusnya selatan. Lalu B, kutub B itu adalah kutub magnet utara, ini pilihan jawaban yang tepat. Lalu untuk C, A ini adalah kutub magnet selatan, nah ini juga benar. Nah untuk yang D, A dan B magnetnya sama, ini salah karena yang satu utara satu selatan. Sehingga jawaban yang paling tepat sebenarnya ada di B dan C, jadi bisa salah satu. Nah tapi disini dua-duanya ini tepat. Sekian untuk pembahasan di video kali ini, sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.